Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daerah kota Magelang Salah satu kota yang berada di provisi Jawa Tengah Pada tahun 2021 jumlah penduduk kota Magelang sebanyak 127.185 jiwa dengan kepadatan penduduk 7.999 jiwa Kota Magelang memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di jalur utama Semarang, Yogyakarta Kota Magelang berada di 15 km sebelah utara kota Mungkit 75 km sebelah selatan kota Semarang dan 45 km sebelah utara Yogyakarta Kota Magelang selalu menduduki peringkat ketiga besar di Jawa Tengah dan bahkan dalam skala nasional berhasil mengalahkan daerah-daerah lain yang cukup favorit Nah, kali ini kami sekarang menuju Kota Magelang, Jawa Tengah Tujuan kami kali ini tak lain adalah Pondok Pesantren Hafiz Quran At-Taqwa Al-Islam Lokasinya cukup mencolok, tidak jauh dari salah satu tempat wisata di Kota Magelang Saat pertama kami sampai di Pondok kami disambut dengan pemandangan santri yang sedang antri membawa piring Kami pun bertanya-tanya Ternyata, santri itu sedang menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa sunnah hari Kamis Bahan Allah Kami pun langsung disambut oleh Al-Ustadz Abu Hamam Kiryani Beliau adalah sependiri dan pengasuh Pondok Tafizul Quran At-Taqwa Al-Islami Dan beliau adalah salah satu alumni Al-Furqan Al-Islami Angkatan Tahun 2000 Beliau banyak bercerita tentang pengalaman selama menjadi santri di Pondok Al-Furqan Al-Islami Yang terletak di desa Sidayu, Girsik Mulai dari proses belajar mengajar, pengalaman tinggal di Pondok Sampai kesan beliau kepada Syaihuna Ustadz Aun Norofiq bin Bufra Salah satu program yang menonjol dari Pondok Tafiz Quran At-Taqwa Al-Islami adalah Halakoh Quran Karena menurut beliau, menghafal Al-Quran merupakan amal perbuatan yang sangat terpuji serta mulia Allah Azawajalla telah memilih dari hamba-hambanya di muka bumi untuk menjadi para penghafal Al-Quran Allah berfirman dalam Quran Surat Fatir ayat 32 Al-Quran Al-Islami Yang artinya, kemudian kami jadikan Al-Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang berlaku zolim kepada dirinya sendiri dengan tidak mengindahkan ajaran Al-Quran. Dan di antara ada yang bersikap sederhana, dan di antaranya pula ada yang mendahului orang lain. Dalam perbuatan kebaikan dengan izin Allah Azza wa Jalla, yang demikian itu ialah limpah karunia yang besar dari Allah Azza wa Jalla semata-mata. Berikut wawancara kami dengan Al-Ustaz Abu Hamam Kiriani bersama Pak Abdul Malik dari Tim Daksos Al-Furqon Al-Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah perjalanan selanjutnya Safari dalam program Jejak Alumni Al-Furqon Al-Islami sekarang bertepat di Pondok Tafizul Quran Attaqwa Al-Islami di Borobudur Magelang. Masya Allah perjalanan yang luar biasa, dan sampai disini kita disambut oleh pembina dari Pondok Tafizul Quran Al-Ustaz Abu Hamam Kiriani. Masya Allah beliau begitu sangat menyambut kita dengan sangat senang, dan Masya Allah kita juga dengan suasana Pondok yang dengan hawa yang cukup dingin ini merasa sangat nyaman di Pondok ini. Mungkin kita sapa dulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Dan juga ikut dalam romongan juga Pak Abdul Malik selaku divisi sosial dan dakwah di Al-Furqon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Oke, seperti biasa dalam program Jejak Alumni ini, kita ingin berbagi cerita dan menginspirasi semua bagaimana perjalanan, Ustaz Abu Hamam bisa memulai perjalanan nyantri beliau hingga beliau mempunyai Pondok semegah ini, Masya Allah. Mungkin nanti Ustaz Abu Hamam akan memperbagi cerita dan juga memotivasi kita semua, baik santri maupun yang bukan santri juga, tentang semangat dalam menuntut ilmu dengan ujian-ujian yang ada. Mungkin di saat Ustaz sedang nyantri dan sekarang santri yang ada di zaman sekarang ini juga pasti punya ujian. Beliau akan memberikan nasihat-nasihat agar kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu. Nah Ustaz ya. Mungkin pertanyaan Anda pertama Ustaz ya. Perjalanan Ustaz dari awal mulai terfikir ya Ustaz ya. Terfikir untuk bisa nyantri di Pondok Pusantren Al-Furqan Al-Islami itu bagaimana perjalanan Ustaz? Boleh Ustaz ceritain ke kita sedikit Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Wa ala alihi wa ashabihi. Ketika saya mendengar bahwa santri-santri yang berada di Ma'ahad Al-Furqan Al-Islami, begitu mereka nyantri di sana setahun sudah pandai membaca kita. Maka ini yang menjadi kesan yang sangat mendalam, yang sehingga saya memutuskan untuk tetap bagaimana bisa nyantri di Ma'ahad Al-Furqan. Karena sesuatu yang sangat menghirankan ketika itu bagi saya, yang kadang orang Mondok 4 tahun, 5 tahun baru mempunyai kemampuan untuk membaca kitab, ternyata di Ma'ahad Al-Furqan, beberapa sahabat-sahabat saya setahun sudah banyak sekali perubahannya. Yang sehingga karena kondisi orang tua yang tidak mampu ketika itu, maka saya harus berjuang bagaimana bisa belajar di Ma'ahad Al-Furqan. Karena ketika punya keinginan ke sana belum tersampai, maka pada akhirnya saya harus belajar kitab jurumiah dengan jalan kaki ketika itu. Mungkin sekitar 9 kilo. Jadi jalan kaki, berangkat sore, pulang pagi, berangkat sore, pulang pagi. Jadi kalau setelah pulang dari belajar, maka saya membantu orang tua. Pada suatu hari, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan saya untuk di kader kajian di Temanggung Kota, di antara gurunya adalah Al-Ustaz Agus Effendi MA. Ketika saya belajar dengan beliau, terasa nyaman, terasa indah, karena betul-betul sangat ilmiah ketika itu. Maka pada akhirnya saya menulis surat. Ingin sekali saya belajar dengan beliau, karena belum kesampian untuk bisa belajar ke Al-Furqan ketika itu. Walaupun saya harus bekerja. Saya malam belajar, pagi saya bekerja nyangko insalat. Untuk bisa dapat beras. Akhirnya pada suatu hari sahabat saya nyampaikan, Antum ingin belajar ke Al-Furqan, itu yang saya nanti. Saya bismillah, ya. Tapi Antum harus nyari biaya untuk berangkat sama biaya tiga bulan. Saya akhirnya bismillah, saya harus bisa. Akhirnya saya ada kenalan orang kaya yang beliau sangat perhatian sekali dengan saya. Ingin sekali saya sekolah di sekolah-sekolah favorit. Tapi saya jawabannya ke beliau, saya pengen mondok, Pak. Saya pengen mondok ke Al-Furqan. Ketika itu beliau belum mengizinkan. Akhirnya saya hanya terbayang ke beliau, karena satu-satunya yang bisa membantu saya untuk bisa, saya punya sangu berangkat ke sana dan bisa untuk bisa mendapatkan biaya tiga bulan hanya atas izin Allah kemudian perantara beliau. Saya izin ke ibu saya, saya pengen mondok ke Al-Furqan. Boleh, ibu Ridho, tapi hanya memberi sangu Ridho. Akhirnya saya tidur di desa tersebut, saya nunggu beliau pulang dari sholat subuh. Saya tunggu di kerbang beliau ketika itu. Akhirnya, ini siapa saya? Mau apa ada perlu? Saya sampaikan unek-uneknya. Terus berapa biayanya? Kalau mau berangkat ke sana? Nah dulu masih sekitar tiga ratusan ribu. Ya pokoknya itu sudah lengkap ketika itu. Sudah, ini saya kasih. Akhirnya saya berangkat. Ketika itu saya diantar sama Ustaz Ma'ur. Tapi Masya Allah, karena ketika itu Al-Furqan juga pas penuh ketika itu, Anda sempat nggak dapat tempat ketika itu. Tapi dengan izin Allah, ketemu dengan Ustaz Awnur Rafiq. Hafizullah Jalla wa'ala. Alhamdulillah beliau. Ya nggak apa-apa intinya. Begitulah. Akhirnya, ya masuk. Itu kira-kira tahun 2001. Dan mulai masuk pada suasana pondok tersebut Ustaz ya. Yang mana memang Ustaz penuh dengan perjuangan ya. Apa kesan-kesan yang begitu berkesan bagi Ustaz yang sangat membekas di hati hingga sekarang ini Ustaz? Ya. Ketika awal saya masuk di sana, saya sempat kaget karena ketika wudhu itu ya. Karena airnya asin. Jadi ketika itu saya kaget. Sempat saya lepehkan lagi. Saya lepas lagi ketika itu. Tapi karena sudah biasa ngerkoso ya. Walaupun akhirnya Bismillah kita bisa melaluinya. Bahkan mungkin kalau nyamuknya juga besar-besar. Panasnya Masya Allah ya. Ya, itu luar biasa. Nah, tapi... Masya Allah. Karena melihat di sana itu sebenarnya peraturan tidak terlalu baik. Tapi saya hitung antara yang baik dengan yang tidak baik. Itu baik setelah yang lain. Dan saya melihat begitu antusias mereka belasah sekalipun harus bekerja. Jadi sambil baik... Sekalipun di antara kita yang bekerja. Karena memang orang tuanya kadang tidak menyetujuinya. Ya. Dan ya sahabat-sahabat kita kayaknya menengah ke bawah. Tapi Masya Allah semangatnya belajar. Ketika itu dulu ketika selesai belajar ada kayak apa itu? Privat ya. Ya, KA kelas. Ada Ustadz. Terosir. Nanti sebelum makan ada privat. Nanti setelah makan ada privat lagi. Tidak tahu. Hati itu senang gitu loh. Kita ikuti. Ya. Sampai privat ma'at. Kemudian privat sore. Kita sampai mencari sendiri. Bahkan dalam setahun itu. Karena saking pengennya bisa baca kitab. Sempat latihan terjemahin sendiri. Kemudian sastorkan ke Ustadz Wahid Heri ketika itu. Beliau berkenan untuk Nyimak. Ini terjemahin saya. Ya Alhamdulillah. Akhirnya dikasih kemudahan Allah SWT. Sedikit-sedikit bisa nerjemahin kitab ketika itu. Dan saya sering ketambah. Karena ada nasihat dari Ustadz Abu Ubaidah ketika itu. Kalau pengen pinter baca kitab sering baca. Jadi senang saya tanya-tanya begitu. Akhirnya saya kadang ketambah. Saya baca kitab sendiri. Kalau keras kan gak ada yang lihat. Alhamdulillah ternyata nasihat-nasihat pendahulu-pendahulu kita itu. Masya Allah. Jadi ketika dipraktikkan memberikan faedah ya. Mungkin kembali flashback dari awal Ustadz rencana mau ke Pondok itu saat itu usia Ustadz berapa? Saya usia kurang lebih kelas 3 SMA. Begitu semangat Ustadz ya untuk mau ke Pondok Ustadz. Jadi sebetulnya saya orang yang senang dengan ilmu umum. Dan di MTS pun dengan izin Allah. Ya Alhamdulillah Allah kasih kemudahan gitu. Saya senang pelajaran matematika. Nah senang pelajaran IBA. Tapi pelajaran agama ya dengan izin Allah Allah mudahkan. Tapi setelah saya lulus MTS. Walaupun rankingnya itu bagus-bagus. Tapi ternyata setelah saya teliti hasilnya itu malah gak ada yang nyantol. Ketika itu saya membaca sebuah kitab. Yang menyatakan. Belajar ilmu agama fardu'ain. Belajar ilmu umum fardu'kifaya. Ana banting setir gitu. Ana langsung udah. Bismillah. Kayaknya saya gak punya uang banyak. Saya fokus aja di agama. Dan saya pengen sekali sejak dulu pengen ke Mahat Al-Furqan. Karena memang hasilnya insya Allah. Luar biasa saya tentu perjuangan mendampakkan sebuah cita-cita mondok di Al-Furqan. Cuman satu hal yang perlu. Yang kalau dibandingkan zamannya antum dulu dengan anak-anak. Sekarang yang mondok itu masalah luar biasa jauh sekali. Dan yang dulu jadi pelajaran penting itu. Seketika itu yang telah saya ceritakan tadi. Bahasanya. Dari latar belakang ekonomi orang tua. Sudah jelas-jelas. Orang tua ketika antum berangkat ke Al-Furqan. Cuma mengasih biaya atau sanggukri doa naja. Itu yang luar biasa. Doa orang tua. Seketika itu. Ada gak di benak antum. Barangkali oh iya. Saya ini latar belakang orang. Misalnya orang tua gak mampu dan sebagainya. Kok cita-cita setinggi itu. Pokoknya saya harus di Al-Furqan mondoknya. Barangkali ada pintas. Bisa gak saya kok. Yang memotivasi antum. Pokoknya semangat saya harus di Al-Furqan itu. Apa yang mendasar itu. Barangkali kok. Oh iya kan ada teman atau. Kan kadang orang. Kalau zamannya sekarang. Bayangannya. Saya gak duit. Gak punya apa-apa kok. Tidak jatuh terlalu tinggi. Terlalu mengangan-angan lah gitu. Barangkali bisa untuk memotivasi yang lain. Jadi. Dengan izin Allah itu. Ketika saya lulus SD. Kodur Allah Pak Adi saya itu. Memberikan support semangat. Untuk saya tetap belajar. Karena kodur Allah. Dilihat dari rankingnya itu. Bisa untuk bisa. Untuk terus lanjut begitu. Terus kemudian. Kodur Allah. Ketika saya belajar itu. Saya dapat sahabat-sahabat yang baik. Dan kodur Allah ketika itu. Ada. Namanya Ustadz Jundi ya. Ustadz Nurhamid. Dulu kalau membaca kitab kan cepat gitu. Kemudian. Kodur Allah. Disusul ada. Ya ini. Satmawardi. Kesana. Kemudian. Sahabat saya. Aksani juga kesana. Itu. Sangat termotivasi bagi saya. Kenapa? Disana kok bisa secepat itu. Dan. Apa. Orangnya jadi serius begitu ya. Sehingga. Saya sebisa mungkin untuk bisa kesana. Walaupun sebetulnya. Banyak juga orang yang menyayangkan ke saya. Karena rumah meroboh ketika itu. Betul. Rumah meroboh. Ya. Jadi. Tapi. Saya tetap bismillah. Saya berusaha. Bahwa. Kemudahan-kemudahan itu nanti. Dengan ilmu syari. Akhirnya. Bismillah. Saya berangkat. Walaupun saya meninggalkan. Mbah yang sudah tua. Ibu yang sudah tua. Tapi. Masya Allah. Saya bersyukur kepada Allah. Ya. Ternyata setelah saya selesai pun. Saya masih. Bisa menjumpai. Mbah saya masih suken. Ibu saya juga masih suken. Dan pada akhirnya. Kita bisa memberikan masukan-masukan. Dan alhamdulillah. Dengan izin Allah. Sekarang. Keluarga menurut dengan saya. Dengan izin Allah. Berkat ilmu syari tadi. Semua Allah mudahkan. Ustaz. Niat azam kita memangnya kuat. Oke Ustaz. Balik lagi di. Al-Furqan. Ada gak Ustaz ya. Yang sesuatu. Yang sampai sekarang mungkin. Perkataan Ustaz. Siapakah. Yang mungkin sampai sekarang. Ustaz masih. Menjadi dasar. Buat Ustaz. Sebagai nasihat Ustaz. Jadi nasihat para asadidah di ma'ahad al-Furqan itu. Banyak sekali yang terkesan di Ana. Dan saya ketika mengambil fa'idah. Tidak hanya dari ucapan. Saya sosok. Sat Munadir. Kemudian Sat Abdul Wahid. Kemudian Sat Fatih. Sat Zamroni. Yang ini. Masya Allah. Apalagi Sat-Sat yang kibar. Sat Sabi. Sat. Kalau dulu Sat Abu Bedah. Masih. Ketika itu. Masih. Apa itu. Ya. Bukan. Beliau. Sudah mengambil. Tapi. Sering nyandain saya. Ketika itu. Tapi nasihatnya. Masya Allah beliau. Jadi. Kadang saya minta nasihat ke beliau. Beliau pesan seperti ini. Ya. Dan Ana melihat. Sosok. Beliau. Ustaz Zainuddin. Ustaz Izzah. Ya. Terlebih adalah Ustaz Anur Rafiq. Ya. Ketika Ustaz Izzah. Akan. Apa. Akan. Berda'wah di Lampung. Ketika itu. Beliau. Apa. Memberikan rekaman. Karena saya minta nasihat. Insya Allah. Jadi. Beliau memberikan. Nasihat. Penjelasan tentang hadis Rasulullah. S.A. Uusikum. Bitaqwallahi. Azzawajalla. Wassam'i. Wata'ah. Wa'inta'am. Assalamualaikum. Abdun Habasyun. Fa'innahu. Maya'isminkum. Fasaira'ftilafan kathira. Fa'alaykum. Bisunnatih. Wa sunnatil hulafa'i rasidin. Al-Mahdiyin. Abdhu alayha binawajid. Wa'iyyakum. Wa muhdatatin umur. Fa'innakullabid'atin dolarah. Tapi disitu ada kata yang sangat indah bahwa semuanya itu akan menghadapi perpecahan. Tapi nanti yang akan selamat adalah yang mengikuti sunnah dan menjauhi kebit ahan. Tapi kita akan ngerti sunnah dan menjauhi kebit ahan ketika kita mau terus belajar. Jadi itu yang terus mendorong untuk terus supaya ya ini saya belajar. Saya harus belajar dan saya harus belajar. Sekalipun dapatnya tidak banyak. Begitu. Nah dan saya kadang melihat juhudnya beliau. Kadang saya melihat itu tidak hanya dari sisi perkataan. Ketika beliau ngajar dan beliau sakit dan saya masih ingat sekali. Beliau masih ini pas ginjalnya sakit ya. Sambil layah-layah itu sambil ngajar. Itu yang kadang menjadikan kita terus teringat ya. Jadi sebisa mungkin kalau kita masih bisa ngajar ya kita ngajar. Sebagaimana beliau kadang menunggu, kadang beliau tidurannya. Jadi menunggu jam ini pergantian itu beliau tidurannya. Dan saya teringat betul ketika beliau cerita bahwa di Kalimantan sudah, yang depannya itu sudah ada pistu. Berarti perjuangan beliau sama beliau. Jadi kadang kisah-kisah yang seperti itu, itu menjadikan motivasi untuk kita terus berjuang. Kadang melihat jawatnya beliau ya, kadang kala kita tidak punya uang ya. Tidak punya uang harus untuk kopi kitab gitu kan. Sudah saya separuh gitu. Jadi semua santri dikasih anus setengahnya. Dan yang seperti itu ternyata sangat menusuk. Sangat ini. Dan saya sangat terkesan juga disana begitu. Murahnya belajar disana. Walaupun kadang kita masih nunggak-nunggak gitu kan. Masya Allah gitu ya. Zaman itu sangat murah sekali. Kita mendapatkan ilmu yang Masya Allah, tapi sangat murah sekali. Ya mungkin itulah yang menjadikan keberkahan-keberkahan dari ilmu yang kita cari dari para asatidah disana. Ya, Masya Allah. Kalau melihat cerita usaha tadi, Ustadz dari Temanggung. Dan terinspirasi dari asatidah yang ada di Temanggung. Sekolahnya di Al-Furkon Gersik. Kok bisa sampai tertancap di Magelang itu gimana? Pondornya sebagai pembina di Pondor. Apalagi Al-Furkon ya. Jadi itu gimana sih? Ditanya kok, kok enggak kembali ke asalnya Temanggung. Padahal disana juga kan kayaknya ya juga butuh, butuh dakwah antum juga gitu sih. Barangkali sedikit diceritain untuk Rasul-Masya. Jadi anak kalau sepulang dari ma'ahat Al-Furkon, liburan, anak pasti ngisi. Jadi di Temanggung itu. Jadi jamaah itu mesti meminta saya supaya ngisi. Terus kemudian, saya kalau mau dakwah itu saya minta nasihat ke asatidah kibar. Gimana saya kalau pulang diminta ngisi. Jadi nasihatnya, sudah kalau diminta ngisi supaya aman, supaya enggak ada masalah, baca kitab saja. Jadi kalau saya pulang, saya ngisinya baca kitab, saya terjemahin gitu. Ternyata itu antusias yang sangat luar biasa di masyarakat. Nah, akhirnya ketika mau selesai, itu kalau enggak salah, Ustadz pengadilan Harahab itu menghubungi satsabik apa ya? Nah, bahwa di Medan itu butuh pengajar. Itu ada seh bakar atau wijiri di sana. Nah, jadi akhirnya saya tertarik. Saya sama sahabat saya, Riza, yang dari Lombok, dia sudah mengajar sekarang. Karena kesananya itu tidak hanya pengen mengajar, tapi pengen belajar. Tapi sudah ada nasihat juga, nanti antum di sana, jangan terlalu berharap kalau di sana nanti hanya mengajar dan membantu mereka. Ternyata ketika belum-belum berangkat, sempat siapa akrofik ya, nyampaikan ke saya. Ketika itu ada juga permintaan di Kalimantan. Tapi ketika itu anak sudah beli tiket ke Medan dan ketika itu jumlahnya kalau bagi saya besar. Besar. Ya, biaya tiket itu besar. Kalau gagal ya besar. Akhirnya kita berangkat. Baik ke sana, Masya Allah ya. Ternyata produknya sedang merintis. Betul-betul produknya sedang merintis. Saya di sana ngajar. Kadang ngajar itu dua kelas saya sendiri. Saya ngajar sini, ngajar sana. Tapi pesannya Ustaz Aoun itu ketika saya pamitan ke beliau, jangan sampai ujian menjadikan antum putus. Dalam antum mengabdi, dalam antum bekerja, dalam antum berawan. Beliau pesan kalau menghubungi saya jam tiga. Padahal ketika itu masih zaman apa, kalau HP itu, HP yang besar itu. Kalau pesat-pesat kayak kita, pengajar kayak kita, ya belum punya. Jadi kalau mau ngubungi ya lewat telkom. Jam tiga sudah berhenti tutup. Tapi saya ingat nasihat beliau, selagi anak masih kuat, saya tetap akan di sana. Dan ketika itu, akadnya setahun ya. Setahun akadnya. Dan saya selesaikan setahun. Nah kodalullah ada gempa Aceh itu. Kalau gempa Aceh, pondok kita nggak ada masalah. Tapi ketika gempa Nias, tembok pondok itu ambrol, tempat yang kita tempati itu, Masya Allah. Akhirnya seperti kiamat ya. Jadi ketika gempa Nias itu, betul-betul seperti kiamat. Akhirnya kita, saya sama istri keluar, bahkan istri keluar itu, hanya pakai kudung sarung. Karena gelap, semua sudah pada takbir, anginnya kencang, ininya keras sekali. Karena sudah, kalau kiamat ya sudah, kita sembaca, asadu ala ilaha illallah, wa'ana muhammad rasulullah. Akhirnya, istri minta, sudah bah, kita kecowal sisi. Kemudian, setelah kita punya keinginan untuk ke Jawa, kudarullah, pada akhirnya, kita membantu, mengajar di Ta'ifah Mansurah, sekitar tiga tahun. Kemudian, karena ada keinginan untuk belajar, dan kudarullah, dari tempat yang saya inginkan untuk bisa melanjutkan belajar, ternyata, pada akhirnya, yang Allah mudahkan adalah di, yang ini, Jamiatul Madinah Al-Alamiyah, Al-Madinah International University, yang ketika itu, cabangnya ada di Jogja. Karena cabangnya ada di Jogja, saya tidak mungkin, kalau hanya belajar saja, pada akhirnya, komunikasi dengan Ustaz Muhammad Wujud, ketika itu, dan beliau ketika itu masih dalam, perintisan. Akhirnya, anak bersama dengan beliau, sekitar, tiga tahunan, dan sempat saya dikasih amanah, untuk memimpin ma'ahat beliau, yang ada di, telatar, alihakkelas, telatar. Kemudian, setelah itu, kota rulloh, ada santri, saya yang meminta, supaya, saya berda'wah di, Borom Budur, karena, kota rulloh, Borom Budur ini, kering dengan da'wah. Akhirnya, saya muter-muter, di Borom Budur ini, cari, masjid yang bisa, untuk menerima da'wah, yang kita bawa, ternyata, kota rulloh, Allah mudahkan, dari muter-muter itu, dikasih kemudahan, untuk bisa mengisi di, masjid yang depan itu. Akhirnya, sekitar sembilan bulan, Allah mudahkan, ya ini jamaah yang simpati, akhirnya memberikan, apa, tanah wakaf ini. Kemudian, pelan-pelan, saya bangun, walaupun, ada ujian. Ya, cukup lumayan ujiannya ketika itu, sebetulnya adalah masalah, pribadi, terkait dengan tokoh masyarakat. Keterlah, saya dikasih tanahnya, oleh salah satu tokoh masyarakat. Nah, akhirnya saya dikait-kaitkan, dan, ternyata di uji dengan, pada saat itu juga di demo. Jadi, ketika, awal pondasi itu, Masya Allah, ketika pondasi itu, kita di demo. Ketika di demo, pada akhirnya, Masya Allah, sampai pondasinya, kita pindah. Ketika pindah pun, masih ada ujian, dan, sempat, pewakafnya itu, menyampaikan ke saya, ketika itu, sepertinya, kita tidak jadi, muamalah terkait dengan, keagamaan. Cukup kita, cukup muamalah usaha saja. Terus, saya sampaikan bahwa, semuanya itu adalah fitnah, terkait dengan saya. Kalau saya ini, termasuk, aliran keras, saya ini teroris, maka silahkan, setiap kajian saya, disiapkan, polisi-polisi, tembak langsung saya. Saya untuk, menyampaikan, apa, menyampaikan, kepada, wakaf ini, agar supaya, yakin bahwa, saya ini bukan teroris. Saya bukan aliran keras. Sampaikan begitu. Akhirnya, ketika, mendengar bahwa, saya sampai demikian, beli pulang. Kalau, saya sempat juga, menyampaikan, kalau seandainya, tanah itu, tidak jadi, tidak jadi, diwakafkan ke saya, karena sebab itu, saya beli. Jadi, kadang saya punya, apa, keberanian seperti itu. Tapi, sebenarnya sudah ada yang ngajari sebelumnya. Jadi, ada bapak-bapak, beliau kaya gitu, menyampaikan, nanti kalau tanah itu, tidak jadi dikasihkan, ya, tidak jadi diwakafkan, beli. Beliau kan punya banyak gitu kan. Akhirnya, saya sampaikan, saya beli tanah itu, saya buat sholat tahajud, saya akan berdoa, ya, orang-orang yang telah membeli saya. Akhirnya mereka mendapatkan hidayah. Akhirnya, saya mikir pewakafnya, sambil pulang, saya mikir, sudah, jadi Ustaz. Ya, keterullah yang disenangi, dari pihak pewakaf itu, dua. Jadi, dari kiyayinah datul ulama, dengan saya. Nah, karena kiyayinah datul ulama, ini sudah, sudah punya pondok, anak yang belum punya. Akhirnya, diteruskan. Dan sampai, kita dipanggil, di sidang, di kelurahan ketika itu. Akhirnya, saya, saya diselamatkan. Akhirnya, lawyer kita yang datang, sama wakafnya, sama Pak RT-nya ketika itu, dan semua, dari Koramil, Polsek, ya, kecamatan semua datang ngumpul di situ. Tapi, saya disembunyikan. Akhirnya, dari pihak Koramil, Masya Allah, mereka menyatakan, sebetulnya, intinya, di tiga huruf. Iri. Ya, terus, dari Koramil menyampaikan, tetap dibangun, tapi pelan-pelan. Tapi, dari situ, pelajaran yang saya ambil adalah, apa mungkin, keikhlasan saya yang kurang. Sehingga Allah, muci saya dengan ujian seperti itu. Jadi, pelajaran yang saya ambil, ya, apa keikhlasan saya yang kurang, apa kejujuran saya yang kurang, di dalam saya ingin, membangun pesantren ini. Akhirnya, saya evaluasi. Dan, ketika ada ujian-ujian, saya sering menyampaikan ke Ustaz Dunar. Sehun Al-Fadhil, Ustaz Anur Rafiq, ketika itu, beliau, mensupport, kadang kata-katanya pendek, tapi Masya Allah, gitu. Jadi, dan beliau, sejak awal, anak dapat tahan ini, anak menyampaikan ke beliau. Ya, karena, saya melihat, pengalaman beliau, ya, yang Masya Allah, begitu, untuk, bisa mengambil faedah-faedah, dengan beliau, ya, salah satunya, menggali dari, ya, saya menyiapkan ke beliau, beliau, beliau ngasih nasihat, gitu ya. Maka, saya sangat terkesan, dengan beliau. Jadi, kadang, ketika saya datang, di muhadurahnya beliau, seakan-akan itu, motivasi yang sangat, untuk saya, terus berjalan, di atas jalan da'wah. Kadang ada, ketika beliau, menjelaskan surat Al-Asr, itu ya, Masya Allah, jalan keberuntungan itu, di atas jalan iman, amal soleh, da'wah, sabar, di atas ketika-ketika itu. Jadi, itu sederhana, kalau disampaikan oleh yang lain. Tapi, beliau ketika nyampingan itu, na'jib, gitu loh. Ah, ini jalan yang, memang harus, terus berjalan. Sampai, anak menyampaikan, ke beliau, ketika saya, diuji dengan banyak kritikan, banyak celaan, saya sampaikan ke beliau. Beliau itu jawabannya, Masya Allah. Orang dikritik, orang dicelah, orang dihina, itu bersyukur, karena mendapat dua faedah. pertama, kalau itu bukan hal yang sebenarnya, mereka memfitnah, maka itulah kebaikan, pahala untuk kita. Tapi, kritika-kritikan itu adalah benar. Memang itu kesalahan kita. Ada manfaat, karena kita diperbaiki. Tapi, kalau dipuji, hanya mendapatkan sanjungan saja. Kadang sama beliau ini, Masya Allah, jawabannya ini. Jadi, mungkin kadang, Masya Allah, gitu. Masya Allah, anak ada. Terus, saya menyampaikan, ketika anak dapat ujiannya, kita ini belum apa-apanya, ada Nabi yang digergaji. Ada. Masya Allah, kita baru mau dibunuh. Masya Allah, ada Nabi yang digergaji. Kadang, beliau yang menyampaikan, ujian kita itu masih kecil. Masya Allah, anak terkesan, beliau. Ketika anak di uji, lagi awal-awal ngerintis itu, kok santri anak, agak gak bisa teratur, gitu kan. Anak nyampaikan ke beliau, Ustadz, doanya bagaimana Ustadz, gitu kan. Beliau ngasih trik, Masya Allah, anak ketika anak di uji, kayak ada ujian dari jin gangguan sihir, gitu. Beliau nyampaikan, dikir paginya, dikir sore. Saya teringat, ketika saya mengadukan, kok santri-santri saya, kok gak soleh-soleh, Ustadz. Beliau ngasih, anu, terapi, doakan mereka. Allahumma faqihu fidin, wa'limhutawil. Anak masih, beliau nyampis seperti itu. Nanti, ya, beliau banyak menyuppot lah. Ya, banyak menyuppot dari nasihat-nasihat beliau. Dan, juga, Masya Allah, Ustadz Zainuddin juga, ketika saya berkunjung, ya, ngasih masukan ke saya. Ya, jadi, ya, sangat terkesan jadinya, gitu. Beliau sudah Masya Allah, ya, dakwahnya sudah Masya Allah, tapi, saya yang masih kecil, yang masih ini, masih baru kemarin, ternyata beliau berhati. Beliau kasih. Masya Allah, supaya kita, terus istiqomah. Jadi, ya, Masya Allah, kadang jadinya, Anu, apa, ketika beliau seperti itu, ya, harusnya kita yang datang ke beliau, ya. Adang beliau itu, Masya Allah, gitu. Dan, ternyata ada Ustadz nyampaikan, antum bersyukur, di dalam Ustadz Aun, katanya. Akhirnya saya mengambil pelajaran banyak. Masya Allah, akhirnya saya melihat potret beliau. Bagaimana beliau mau kader, bagaimana beliau ini. Saya contoh, gitu. Tidak apa-apa, saya pelan-pelan, tak ikuti aja lah. Jadi, alamnya seperti itu. Nah, seperti itu. Akhirnya, ya, ya, pelan-pelan, dari santri kalung saya hari ini, terus setelah santri kalung, saya buka santri mungkin. Nah, tapi saya punya azim. Jadi, suatu saat, kalau sudah semua lengkap, tiga kelas, bangunan masih jadi, bangunan yang bawah ini jadi, saya akan buka santri kalung lagi. Dan tahun ini, Alhamdulillah, santri kalung hidup lagi. Dan itu santri-santri kita, yang meminta, mengusurkan. Ya, itulah, sedikit perjalanan ya. Perjalanan, dan, kodarullah ini, sampai sekarang, sudah ada, berarti empat tanah wakaf lagi. yang, supaya, kita, mengelola, sempat kemarin sebenarnya, ketika, saya sempat ngedrop itu, ingin tak kembalikan. Saya pikir cukup yang disini saja, begitu, karena, membangun ternyata, ya, tidak mudah juga, gitu kan. Terus, tapi, ketika saya sharing-sharing, sama orang-orang yang keliling-keliling di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, belum nyampaikan, Ustaz, 10 tahun yang akan datang, kita enggak tahu generasi yang akan datang. Jawabannya sepertinya, Islam wal Iman. Kita, kalau ngadapi dengan harta, kayaknya berat. Peluang-peluang itu, diambil, dijalani pelan-pelan. Yang penting, tegak dakwah sunnah. Saya berpikir ketika itu benar juga. Terus, anak sering-sering lagi, dengan orang yang ahli manajemen, karena saya enggak pernah belajar manajemen, hanya sering-sering begitu. Beliau menyampaikan ke saya, Ustaz, enggak semua, seorang Ustaz itu, punya jiwa kederisasi. Kadang mereka hanya ngisi di kampung-kampung, antum dikasih kemudahan, senang mengkader, jangan dilepas. Dikulolah pelan-pelan. Dikulolah pelan-pelan. Akhirnya, sepertinya aku harus tetap jalan. Semampu kita, semampu kita, sambil kita di sini, tidak wajib. Masyarakat. Mungkin ini, sedikit sekilas ya, perjalanan. Dan, anak ucapkan, semua, asadidah, di ma'ahad al-furqan al-islami, saya sekumullah khairan, atas semuanya, atas kebaikannya, atas bimbangannya, wabir khusus, Syekhuna, wa'ustaduna, al-ustad an-ur-rafik, ibn al-ufran, ahli-zahudu jalla wa'ala. Semoga, beliau, senantiasa, dipanjangkan umurnya, diperkahi perjalanannya, dan, banyak memberikan, faedah kepada, generasi-generasi, yang akan datang. Mudah-mudahan, semua, para penuntut ilmu, yang akan datang, baik di ma'ahad al-furqan, maupun yang lainnya, kembali kepada, perjalanan, ya ini, orang-orang yang telah, mendahului kita, dari asal, bagaimana doanya mereka, bagaimana kesungguhan mereka, bagaimana ketakuan mereka, bagaimana mereka, tidak sombong, tidak malu, bagaimana keikhlasan mereka, bagaimana kesabaran mereka, mudah-mudahan, dengan perhatian, dengan adab-adab tersebut, kita semua, senantiasa, diperkahi oleh Allah SWT. Kemudian ada nasihat, yang kadang ringkas indah, beliau sampaikan ke saya, Ustaz Luna, Ustaz Anur Rafiq, beliau kadang menyampaikan, dengan ikhlas, sungguh-sungguh, sabar, insya Allah sukses. Jadi sederhana begitu beliau, Masya Allah, kadang beliau, Masya Allah, ya, saya pikir, kain dan ikhra, tanpa unmu, ini, Masya Allah, jadi nasihatnya, Masya Allah, ketika saya, menyampaikan, kota duluan binak madani, ketika itu, butuh, ya, ini bantuan saya, untuk mengurusi kurikulum, saya pamitan dengan beliau, ketika itu, Ustaz, saya diminta, begini, beliau nyampaikan, ikhriz, alamayan fa'uka, wasta'in billah, walata'ajiz, jadi, Masya Allah, saya, dengan nasihat-nasihat beliau, ini Masya Allah, kadang ketika saya diuji, di dakwah, anak nyampaikan ke beliau, jawabannya apa? Asbir, sobrun jaminah, ya, ini, jadi hal yang sangat terkenang, maka saya senang, di jurusan dakwah ini, saya senang, sangat terinspirasi, dan bahkan di ma'ahat, kitab yang beliau ajarkan, saya ajarkan di sini, ya, saya ajarkan di sini, dan, saya ingin punya cita-cita, setelah nanti ini, rabi di, marhalah matawasitoh, marhalah tanawiyah, saya akan buka untuk yang, istirah fitul quran, dan ma'ahat ahli, jurusan takfitul quran, dan dakwah, ya, jadi, mudah-mudahan Allah, memudahkan, cita-cita ini, mudah-mudahan nanti, berkah untuk, yang lainnya, walaupun, saya sangat, ya, fakir berkait dengan ilmu, tapi mudah-mudahan, Allah mudahkan jalan-jalannya, ya, tentunya, dengan bimbingan para asadidah senior, yang ada di ma'ahat al-furqan, wakil khusus, Ustadzuna, wa Shekhuna al-Fadhil, al-Ustadz otorotik, dan juga, dibantu dengan tim-tim, al-furqan yang lainnya, dan, saya terima kasih sekali, ini, ya, dikunjungi, ya, Masya Allah, mudah-mudahan, saya juga, rajin mengunjungi, ya, ini ma'ahat tercinta, ya, mudah-mudahan, dimudah, ini, dari saya, Pak Kolob, saya, terinspirasi sekali, ya, jadi, saya sampaikan, menerima perjuangan, dalam ilmu, dan perjuangan, dalam, jadi, tantangan dalam, dakwah, mungkin, sedikit, karena, terkait waktu ini, jadi, nasihat bagi, teman-teman kita, yang, kalau mengatur pon, mereka, semua, mungkin, ada yang mengalami, seperti, antun, ada yang mengalami, mungkin, di kota-kota, yang tidak terlalu, tidak terlalu, ada tantangan lah, seperti, di, terus, terus, setelah, Saya mengamati setelah saya mempelajari bahwa Ternyata kekuatan yang akan menguatkan jiwa seorang Seorang duat Dan Allah akan memenangkannya ketika memang kembali kepada keikhlasan Kembali kepada keikhlasan dan jalannya Rasulullah S.A.W Dan suatu hari saya bersama dengan beliau Bersama dengan Syekhuna Ketika saya mengantar beliau Saya menanya ketika itu Ustaz apa rahasianya? Kok bisa jadi kader-kadernya Masya Allah? Beliau jawabannya hanya ikhlas Ternyata keikhlas ini ketika diamati, dipelajari, dihayati Masya Allah ternyata sangat membawa keindahan Dan ternyata setelah saya baca di kitab Al-Ikhlas, Tauri Kul Khlas Dan juga kitab khutwat ila saada Masya Allah ternyata disana banyak sekali faedah tentang ikhlas Dan kita akan ditolong dengan niat yang ikhlas Kemudian ternyata Masya Allah jalan kebahagiaan Di antaranya ternyata ikhlas Allahu Akbar Nah Masya Allah Dan jalan kesengsaraan ternyata di antaranya Menyelisih Rasulullah S.A.W Maka untuk para penuntut ilmu dimanapun berada Terus adalah adik-adik tercinta di ma'ahat al-furqan al-islami Maka kembali kepada jalan ad-do'a ila robbil alami Karena dengan doa kita akan mendapatkan ilmu yang barokah Kembali kepada al-ijtihad Ya kesungguhan Sekalipun kita tidak terlalu pandai Akan tetapi ketika kita punya kesungguhan Maka subhanallah Allah akan mudahkan Dan di antara sering nasihat beliau adalah Dia sering mengulang-ulang Ini ayat ini Dan sering saya dengar dalam ceramah-ceramah beliau Kemudian juga barengi dengan taqwa Tidak boleh malu, tidak boleh sombong Ikhlas dan sabar Dan insya Allah dengan kita memperhatikan adab tolabul ilmi Kepada semua pengarjanya itu baik Dan ini saya terapkan disini Saya memang tidak butuh santri yang hanya cerdas Tapi saya butuh santri Yang punya adab yang baik di majelis ilmu Dengan para pengajar ilmu Sehingga saya harapkan mereka jadi Ya ini da'i-da'i yang menyuruhkan jalan Allah SWT Tidak hanya berdakwah di perkotaan Tapi mau berdakwah di perdesaan Dan ini dicontohkan oleh beliau Saya kunal fadil masya Allah Berkenan dakwah di desa-desa begitu Tidak memilih hanya di kota Tapi di desa-desa Ini masya Allah Dan ternyata umat menunggu Ya ini dakwah ini Dan insya Allah dengan adab menuntut ilmu Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk menjadi da'i-da'i Yang menyuruhkan jalan Allah SWT Sampai ya ini Allah menjemput nyawa kita Insya Allah Poin penting yang kita garis bawahnya adalah Perkataan terakhir dari Ustaz Keikhlasan adalah poin dari kemenangan Ustaz Jadi memang apapun itu Ikhlaslah agar semua berjalan dengan baik Dan Allah mudahkan dari segala macam ujian Yang menerpa kita sebagai seorang penutup ilmu Ustaz karena waktu tidak bisa kita panjangkan lagi Ustaz Sebenarnya ingin banyak ngobrol lagi dengan Ustaz Insya Allah Semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu lagi dengan Ustaz Kita dipanjangkan umurnya Dan kita diberkahi Ustaz Semua kita amin Ustaz Jazakallah khair Ustaz Atas pertemuan ini Atas sambutannya Dan Istilah yang menerima kita sebagai tamu Ustaz Di malam hari ini Baik kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton!